Stop omong kosongnya, jangan cuma ngelantur terus, bilangnya punya ide cemerlang tapi kalau nggak pernah dieksekusi pernyuma juga. Bakalan cuma jadi tulisan motivasi di dinding kamar. Kemarin saya bersama beberapa peserta kelas tatap muka yang kebetulan ke semuanya wanita, yang menurutku udah sangat hebat banget. Hebatnya apa? Karena sudah mau membuat langkah awal, karena mau sejauh apapun perjalanan itu dimulai dari satu langkah awal. Dan langkah awalnya adalah belajar bikin konten. Kamu bilang, ah nggak pede ngomongnya, nggak pede tampil wajah. Nah, pertanyaannya kamu udah mau belajar belum? Kamu bilang, ah udah deh susah. Ya, namanya kalau mau sukses itu harus mau bersusah-susah dulu dan belajar mengatasi kesulitan. Bukannya malah diem, entar deh, entar deh. Dan hidup itu pilihan, mau jadi pelaku atau korban. Pelaku kesuksesan atau korban jadi obyek jualan orang lain. Sampai kapan mau jadi korban terus? Kalian akan jadi saksinya. Lihat wajah-wajah yang ada di video ini. Insya Allah tidak akan lama lagi bakalan jadi orang-orang sukses yang sangat membanggakan. Paling tidak buat pasangan, buat orang tua, buat teman-teman dan saudara-saudaranya. Jadi nggak cuma bakalan jago bikin konten, tapi insya Allah bakalan punya omset jualan yang tembus ratusan juta bahkan miliaran. Di kelas ini kamu nggak cuma diajaran membuat video dan mengeditnya, tapi sekaligus jago bikin copywriting yang sebagai jantung konten video itu sendiri. Jadi gimana? Mau bangkit sekarang dan memulai langkah awal atau?